Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Maurits Di kamis yang luar biasa Rekan trader Selama sehari lamanya kemarin Kita sudah melewati Hari yang sangat luar biasa Pasar menunggu FOMC dilakukan Dan tadi malam pukul 2.00 Waktu Indonesia bagian barat telah Disampaikan Oleh Jeremy Powell Dan masih tetap seperti Biasanya bahwa Pelemahan tingkat suku bunga Pada bulan Maret ini Tidak dilakukan Tapi ada kemungkinan bahwa nanti bulan Mei Ada kemungkinan Dan kita akan lihat seberapa besarkah kemungkinan tersebut Walaupun dibilang bahwa Semuanya data aman-aman aja Perekonomian Amerika On the track Tapi kita akan lihat bagaimana kedepannya Nah Akibat dari statement ini Kita bisa lihat bahwa Pada prinsipnya statement ini Tidak terlalu memberikan Gebrakan yang sangat luar biasa terhadap pasar Pasar juga sudah paham bahwa nanti Apa yang dikeluarkan sesuai dengan prediksi Jadi pola pergerakannya masih tetap sama aja Hal ini juga bisa Yang membuat bagaimana aset-aset lainnya Masih tetap sama Dan aset yang paling utama dalam hal ini adalah Emas mengalami penguatan yang signifikan Walaupun 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 Kenaikan yang terjadi pada emas itu Lebih banyak ditunjang oleh faktor geopolitik Kita akan bahas hal tersebut nanti di tema harian Tapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin Tidak terakhir bisa lihat di hari kemarin Bagaimana pasar bergerak sangat luar biasa Hari kemarin dolar Lebih banyak sadwey Karena menunggu FOMC yang akan dikeluarkan Hari ini word dia sudah mulai mengeluarkan Jurus pamungkasnya Untuk euro angkel sam dolar Kita lihat bahwa euro angkel sam dolar Pada prinsipnya kemarin pun juga Lebih banyak bergerak Lebih ke sadwey Dan hari ini dia Perlahan namun pasti mengalami penguatan Ini sudah sampai di level 1.08 lebih ya Kemarin hanya di 1.08 802 Ya 802 ya Untuk monsterling Kita bisa lihat monsterling pada prinsipnya Kemarin naik turun Naik turun Sempat turun sampai di level 1.260 Tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.263 Untuk gold Dengan trailer bisa lihat gold bagaimana Secara garis besar kita lihat bahwa Pergerakan yang terjadi pada gold Lebih banyak ke sadwey Naik turun naik turun Sempat naik di posisi 2030 Dia turun lagi di 2021 Dan dia kembali naik lagi Dan hari ini Dia kembali lagi ke harga Seperti yang terjadi pada hari kemarin Di seputaran 2030 Untuk USD yang Jepang Rekan trailer bisa lihat USD yang Jepang Pada prinsipnya kita lihat USD yang Jepang di hari kemarin Perlahan namun pasti mengalami penguatan Perlahan namun pasti dia mengalami penguatan Dan dia Sudah kembali lagi Ke level dimana Harga ini Terjadi seperti Beberapa 2-3 hari yang lalu ya 2 hari yang lalu Tapi Sekarang dia berada Dalam Range Beris Kita akan lihat nanti Setelah masuk di pasar Eropa dan Amerika Apakah bisa terjadi Pembalikan arah Terutama Yang akan terjadi Pada hari ini Nah Untuk Hari ini Yang ingin saya Sampaikan Ke rekan trader Bahwa Sekali lagi Saya mau bilang Ke rekan trader Hati-hati Hari ini akan ada News yang sangat luar biasa Tadi malam pukul 2 Rapat FOMC sudah Nanti pukul 5 17.00 Ada Data inflasi dari Eropa 20.30 Ada klaim pengangguran awal Tiap minggu nih Ya Perkirakan Perkiraan 217 Kita tidak tahu Seberapa besar nanti Indeks manajer pembelian Akan dikeluarkan Pada 21.45 15 menit Setelah Klaim pengangguran Dikeluarkan Dan 15 menit berikutnya Akan ada Penjualan Rumah lama Jadi Hari ini Saya ibaratkan Seperti Kapal yang sedang Masuk di Lautan Masa Lembo Pergerakannya Sangat dasyat Pada hari ini Apakah Bisa terjadi Pembalikan arah Tidaklah sesuatu Bisa terjadi Ya Kita akan bahas Bersama-sama Nah Untuk tema hari ini Rekan trader Kita akan coba Kembali ke tema Saya akan Mengangkat sebuah tema Yang sangat luar biasa Masih seputaran Emas Dan tema yang saya Angkat hari ini adalah Geopolitik Penyebab emas Kembali terbang tinggi Kenapa saya angkat tema ini Karena tema ini Sangat luar biasa Rekan trader Ya Oleh karena itu Di tema tentang Geopolitik Menyebabkan emas Naik tinggi Ini Harus kita bahas Bersama-sama Karena secara garis besar Sebenarnya Emas itu Dia naik turun Naik turun Seadui sebenarnya Ya Dan memang dia Lagi menunggu Data FOMC Yang dikeluarkan Akan tetapi Emas dibantu Oleh Pergerakan Yang terjadi Dari geopolitik Kalau kita melihat Berita yang ada Saat ini Kita bisa lihat Bagaimana Gerak Akibat geopolitik Ini benar-benar Membuat pergerakan Emas Sangat luar biasa Itu ditandain Dengan Kemarin-kemarin Dalam minggu Beberapa Berapa hari yang lalu Ada serangan Balik dari Pemerintah Yaman Itu yang pertama Yang kedua juga Bahwa komando pusat Amerika Mengatakan bahwa Dua rudal balistik Kapal selam Yang diluncurkan oleh Teroris Houthi Didukung oleh Iran Nah intinya Seperti kayak gitu Belum lagi masalah Israel dan Hamas Nah Disinilah yang Membuat Bagaimana Emas Naik Sangat Signifikan Kita kalau Lihat Di arah Pergerakan Emas Kita coba Balik dulu Ke platform Kita lihat Emas Pada prinsipnya Kemarin itu Beberapa hari ini Dia naik Sangat luar biasa Rekan trader Memang Dia sempat Mengalami Kenaikan Sampai Di level Sampai Ini Sorry USDN Jepang Nah ini Kita lihat Nah Ini Kita lihat Rekan trader Rekan trader Bisa lihat Memang disini Emas Dia memang Sempat Menembus 2030 Kita jangan Lihat Yang kemarin Kemarin Memang Dia sempat Jatuh Setelah CPI Nah Tapi Rekan trader Lihat Bagaimana Dia kembali Setelah Dia jatuh Sampai Level 1986 Bagaimana Dia kembali Lagi Dan Prinsipnya Dia Sudah Berada Di level Seperti Di saat Waktu Data Inflasi Dikeluarkan Rekan trader Lihat Nah Dari sini Rekan trader Rekan trader Rekan trader Bisa lihat Bahwa Emas Telah Kembali On The Track Lagi Setelah Data Inflasi Yang Dikeluarkan Dia jatuh Emas Bisa Rebound Lagi Dan Menuju Ke Track Di mana Di mana Di level 2030 Nah Ini dia Bagaimana Pengaruh FOMC Terhadap Emas Secara Garis Usar Pengaruh FOMC Terhadap Emas Kalau Kita Lihat Dia Masih Tetap Seperti Hal Yang Sama Oleh Karena Itu Pengaruh Nya Adalah Emas Masih Bisa Naik Level Yang Lebih Tinggi Akan Tetapi Nah Akan Tetapi Itu secara fundamental Secara teknikal Rakan Trader Bisa Lihat Bahwa Nanti Berita Yang Akan Dikeluarkan Pada Hari Ini Menurut Analisa Saya Tidak Tentu Kemungkinan Emas Ini Akan Terjadi Koreksi Dan Bisa Terjadi Pembalikan Arah Karena Berita Yang Sangat Dasyat Pada Hari Ini Pukul 20.30 20.45 Ya Itu Diantisipasi Oleh Rakan Trader Semuanya Karena Pembalikan Arah Masih Bisa Terjadi Dan Emas Bisa Kembali Lagi Turun Minimal Sampai Ke 2025 Seperti Itu Rakan Trader Oleh Karena Itu Rakan Trader Rakan Trader Harus Lihat Bahwa Pengaruh Geopolitik Sangat Luar Biasa Inilah Yang Menyebabkan Bagaimana Pasar Mencari Aset Safe Heaven Emas Merupakan Aset Safe Heaven Dan Emas Adalah Aset Yang Dicari Untuk Mengamankan Apa yang Akan Ditradingkan Oleh Karena Itu Kenapa Emas Walaupun Data-data FOMC Data-data Fundamental Secara Harafiah Sebenarnya Bisa Membuat Emas Turun Tapi Geopolitik Menyelamatkan Emas Dan Emas Kembali Lagi Kedata Semula Dimana Sempat Turun Di saat Data Inflasi Sekarang Dia Kembali Lagi Kedata Semulanya Oleh Karena Itu Emas Masih Punya Peluang Yang Besar Untuk Naik Level Yang Paling Tertinggi Lagi Tema Harian Kita Langsung Masuk Di Analisa Teknikal Kita Bisa Lihat Disini Bagaimana Analisa Teknikal Mulai Langsung Dari Indeks Dolar Amerika Untuk Indeks Dolar Amerika Saat Ini Rekan Trader Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Indeks Dolar Amerika Saat Ini Dia Turun Ini Impact Yang Sangat Luar Biasa Akibat FOMC Hark Trader Dia Turun Dan Saya Bisa Bilang Bahwa Pelemahan Ini Kemungkinan Besar Nanti Malam Bisa Ditutup Pelemahan Ini Kemungkinan Besar Nanti Malam Ditutup Saya Memprediksikan Bahwa Dia Kalaupun Turun Level Terendah Itu Di 103.8 483 Tapi Hati-hati Dia Bisa Kembali Lagi Naik Dan Kemungkinan Menurut Saya Dia Bisa Naik Malahan Sampai Di Level Paling Tertinggi Di Posis 103.940 Dia Kembali Lagi Ke 103.9 Rekan Trader Jadi Menurut Analyst Saya Di Sekitaran Sini Rekan Trader Antara 103.483 Sampai 103.940 Bagaimana Euro Angkel Sam Dolar Kita Lihat Bersama Sama Rekan Trader Untuk Euro Angkel Sam Dolar Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Bahwa Arah Pergerakan Yang Terjadi Pada Euro Angkel Sam Dolar Ya Dia Pasti Naik Karena Dolar Kan Kebanting Nah Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Masih Naik Level Paling Tertinggi Adalah Di Level Sini Tapi Sulit Juga Sebenarnya 1.08749 Itu Level Tertinggi Tapi Hati-hati Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Kembali Lagi Level Semula Di Posisi 1.08178 Nah Ini Dia Dari Sini Sampai Disini Ya 78 Oke Selanjutnya Poundsterling Kita Lihat Bagaimana Kearah Pergerakan Dari Poundsterling Rekan Trader Untuk Poundsterling Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Bahwa Poundsterling Saat Ini Mengalami Bullish Yang Sangat Luar Biasa Sangat Wajar Pela efek Non-famperal Kita Lihat Lu Unleashed Dia Akan Mencoba Sampai Level Paling Tertinggi Diseputaran 1.26820 Tapi Hati-hati Pembalikan Arah Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Kembali Lagi Jatuh Sampai Level Paling Terendah Diseputaran 1.26359 Sini Dia Oke Bagaimana Ke Gold Kita Lihat Bersama Sama Gold Untuk Gold Rekan Trader Gold Pada Dasarnya Hari Ini Dia Mengalami Kemajuan Yang Sangat Luar Biasa Sempat Turun Kemarin Estimasi Kemarin Dia Sempat Turun Setelah Itu Dia Beranjak Naik Lagi Kita Lihat Bagaimana Dia Pelan Pelan Naik Dan Kalau Kita Lihat Sekarang Dia Sudah Melewati Level 2030 Saya Bisa Bilang Bahwa Sebenarnya Emas Ini Masih Bisa Punya Peluang Yang Sangat Besar Naik Minimal Kenaikan Dia Sampai Di Level 2033 Daerah Sini Menurut Saya Itu Udah Paling Tinggi Sebenarnya Ya Mungkin Sebenarnya Bisa Lebih Tinggi Lagi Sebenarnya Kita Lihat Dulu 2033 Kita Lihat 2037 Malahan Kalau Saya Bilang Emas Ini Masih Bisa Naik Sampai Di 2037 2033 2037 Nah Oleh karena Itu Saya Bisa Bilang Bahwa Emas Masih Sampai Level Tertinggi Tapi Hati-hati Membalikan Ara Membalikan Ara Ini Bisa Membuat Membuat Kembali Lagi Balik Rekan Trader Dan Kalaupun Dia Balik Saya Bisa Bilang Bahwa Level Yang Terendah Itu 2020 Oleh Karena Itu Emas Hari Ini Agar Sedikit Panjang Karena Berita Dari 2033 66 Sampai Level Paling Terendah Di 2021 45 Tapi Tidak Tentu Kemungkinan Dia Bisa Naik Lagi Sampai Level Paling Tertinggi Itu Di 2037 Nah Bagaimana Untuk USD Yen Jepang Kita Lihat Bersama Untuk USD Yen Jepang Rekan Trader Kita Bisa Lihat USD Yen Jepang Pada Saat Ini Dia Mengalami Pelemahan Yang Signifikan Dia Sekarang Mengalami Pelemahan Saya Bisa Bilang Bahwa Sekarang Dia Mencoba Untuk Melemah Dan Saya Bisa Bilang Bode Ini Masih Terus Melemah Malah Saya Estimasi Bode Ini Akan Melemah Sampai Level Paling Terendah Itu Di Seputaran 149.995 Hati-hati Pembalikan Arah Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Balik Lagi Keselera Asal Di Posisi 150.380 Oleh Karena Itu Arah Pergerakannya Antara 150.380 360 Kalau Nggak Salah Sampai 149.995 Oke Ada Contrader Contrader Demikianlah Analisa Harian Kita Pada Saat Ini Saya Selalu Berharap Semoga Apa Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Terkata Selamat Lohum Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salah Profit Indonesia